Intro Percasaan tinggi Jawa Timur akan menghukum berat pelaku pungli bantuan sosial pada warga redampak COVID-19 Apalagi saat ini banyak warga yang kesusahan di saat pandemi virus corona Dengan ancaman ini diharapkan tidak ada kejadian pungli maupun korupsi saat pembagian bantuan sosial ke warga miskin Hal ini dikemukakan Endang Tirtana, kepala seksi penuntutan pidana khusus kejati-jatim Dia mengingatkan penyaluran bantuan sosial bagi warga terdampak COVID-19 saat ini Hendaknya diberikan sesuai dengan amanah Apabila ditemukan kejadian pungli saat pembagian bantuan sosial kepada warga miskin yang berhak menerima Maka pelaku diancam dengan hukuman berat oleh kejaksaan saat dipersidangan nanti Ia berharap tidak ada kejadian pungli maupun korupsi saat pembagian bantuan sosial ke warga miskin Apalagi saat ini banyak masyarakat yang kesusahan di saat pandemi virus corona ini Di kejaksaan kita aktif memberikan penyeluan maupun penahanan hukum Kepada seluruh masyarakat maupun stakeholder agar benar-benar tidak menyalahgunakan dana maupun bantuan sosial terkait COVID-19 ini Jadi silakan didistribusikan dan jangan sampai disalahgunakan Sementara itu apabila masyarakat mengetahui praktik pungli maupun korupsi saat pembagian bantuan sosial Mereka dapat segera melaporkannya ke tim sabar pungli yang ada di kejaksaan maupun di kepolisian untuk diusut Agung Dharma, Surabaya TV Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.